Orang tuanya malah gak puasa, anaknya yang mustinya sahur, jatah makanannya diembat juga sama bapak ibunya. Nah ini gimana caranya si Riko yang tidak ceper ini, itu ngasih tau bapaknya atau ibunya, supaya, tapi tanpa musti durhaka. Secara bergantian biang galau, secara bergantian akan menjadi Riko yang gak ceper tadi, dan saya sama Saskia jadi orang tua Riko yang sedang makan sahur. Mimpi apa gue punya orang tua kayak begini. Piringnya begini aja kita. Ini ceritanya begini ya. Iya makan. Tak dulu, tak dulu. Dulu gue kawin sama dia gak begini nih. Itu maksudnya kebanyakan makannya gitu. Ma bagi tempenya dong. Kagak boleh, enak aja lu punya gue. Kita gak puasa nih ya. Biarin ya. Udah makan aja lah. Ya, ah berisik. Lagi bikin adik kamu udah. Ma, enak. Lagi ngapain sih sama mama berdua? Lagi makan. Eh sahur ini gak ngeliat. Enak nih papa. Papa, mama. Sebagai anak yang berbakti sama orang tua. Saya mohon ma. Diam! Saya kutuk kamu jadi anjas marah. Mau dong. Kenapa sih bangun. Ganggu papa mama lagi makan. Tau gak ngeliat lagi orang lagi enakan-akan begini. Ini kan bulan puasa mama. Sawat gitu loh. Ceritanya kan jadi maknya. Mamaku alay. Papa. Enak ya dagingnya ma? Enak banget gila. Enggak, 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 enggak. Papa mau minum susu ma? Hah? Mau minum susu? Di kulkas. Di kulkas, oke. Kenapa nak? Enggak papa. Enggak papa. Lapar. Kenapa kamu? Saya puasa ma, papa. Astagfirullahaladzim. Dia puasa? Iya. Terus maksudnya? Saya tanpa harus mengurangi rasa hormat sama papa sama mama. Aku Riko yang kurang ceper ini sayang banget sama papa sama mama. Tapi kalau caranya begini kan aku butuh pendidikan juga, ma. Bagaimana kalau aku cari papa mama baru aja ya? Oke, Yusat. Enak, ma. Enak banget ini. Ini dagingnya abis ini? Udah waktunya sahur ya, pa? Udah. Udah. Kok kamu bangun jam segini? Aku mau makan sahur, pa. Ya makan aja sana, ya Maya. Ya Allah, papa. Hah? Piringnya abis nih, nilana-nilana. Nih. Eh, gue anak kandung bukan sih disini ceritanya? Maknya ke jembang. Masa gue makan dari sepahat tuh? Emang kenapa ngusilin banget sih papa mama mau? Piringnya ditaruh disini lagi. Imagina sih. Atau dulu udah. Mata papa sampai ganteng itu. Kenapa kamu ganggu mama papa lagi makan? Papa tau gak sih dosanya orang yang mampu puasa tapi gak puasa? Asok tau? Beneran. Apaan? Kamu tau dari mana? Aku dari guru ngaji aku. Emang bilangnya apa? Katanya nanti papa akan di neraka tuh di Borgol. Pakai apaan? Oh, Borgol ke Toma. Itu Borgol. Borgol. Iya. Iya dong masa anaknya mau puasa gak dikasih makanan? Oh jadi yaudah kita bisa setelah makan. Oh dia mau minta makan doang? Makan puasa. Kasian pak. Papa papa papa. Ini masa anak kandung mau sahur aja meningis? Oke tepuk tangan sekali gue racun. Bimih pipih. Bimih pipih. Bimih pipih. Ya iya lah. Riko Hermansa. Oke kita lagi makan. Bimih. Oh satunya enak gila. Bimih pipih. Mama. Susah kapan kamu pelancaran anak lutung ma? Ya. Kenapa gak? Kenapa ini orang utang sih? Kenapa nak? Mimih. Kenapa makan sahur terus tapi gak pernah puasa Mimih pipih. Itu kan gak bener Mimih. Lu emang kenapa suka-suka Mimih pipih jangan sok menasihatin orang tua deh. Kamu-kamu kita-kita. Harusnya Mimih pipih tuh malu sama aku. Aku puasa terus. Aku takut kalau misalnya Mimih pipih gak puasa nanti bisa masuk neraka. Weh saya masuk abri. Weh. Gak keterima aja kependekan dong. Mimih pipih. Tawa. Mimih pipih puasa dong Mimih pipih. Aku takut kalau misalnya aku masuk sudah sendirian. Siapa yang mau nasihatin aku buat move on gitu. Move on. Apa artinya move on? Oke kalau gitu molo. Talk to my hand. Mimih. Ini mau move on aja coba coba coba. Iya. Move. Move on. Ini move on. Maju. Oh move on maju. Oke. Ini kan hasil produksi Mimih kok di ledek sih Mimih. Mimih. Kalau gitu kita mesti insap Mimih. Ini anak kita bener masukannya supaya kita lebih baik. Iya betul. Kita mesti stop ya. Iya. Oke kalau gitu anak kita akan selalu sama-sama malam ini ya. Oke bertahan dong. Terima kasih. Terima kasih. Jangan pernah berpaling darinya. Terima kasih. Terima kasih. Tunggu.